Halo Sobat Isisok, ketemu saya lagi ada news highlight dari Warkop Saham membahas lautan luas kodenya LTLS bayar dividen 38,8 miliar ya cek jadwalnya, kita lihat news lainnya betul dia membayar 25 perak per saham sebesar 38,8 di November 2022 ini akhir November ya dia perusahaannya apa sih LTLS nih naik ya emang harganya tuh chemical company distribution dia juga punya pabriknya ya kita lihat shareholdernya siapa publik ada 41% keluarga Masrin oke di rootnya Indrawan Masrin Jimmy Masrin oke kita akan lihat harganya bergerakan harga memang trendnya naik terus melonjak di kapan nih melonjaknya ini di bulan 5 melonjak tajam banget tapi turun lagi dari berapa itu 750 naik ke level 1500 500 lebih turun lagi ke 1100 sekarang posisi di 1430 oke kita akan sorry kita akan membahasnya dengan analisa fundamental dengan bukunya Benjamin Graham Security Analysis dan Intelligent Investor luar buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listit di bursa dan aplikasinya sudah ada Anda bisa gunakan Easy Stock namanya sementara belum bisa di download di Google Play Store silakan request link nanti kita kirim linknya dan Anda tinggal download dan register email Anda dan ini aplikasi ini secara otomatis Anda klik kode saham keluar harga pasar dan nilai wajar tertinggi dan terendah berdasarkan laporan keuangan yang paling update laporan keuangan kuartal ketiga oke untuk memperdalam buku pelajarannya Benjamin Graham ada bukunya e-book summary-nya dalam bahasa yang berjudul Intelligent Investor ini menjelaskan secara cukup detail apa itu value stock analysis dan ada satu lagi gurunya Warren Buffett itu namanya Philip Fisher bukunya Common Stock and Uncommon Profit yang membahas growth stock analysis oke dua buku ini e-book ini bisa di protokopedia Google Playbook book dan graphmedia.com oke kita download aja easy stock seperti ini kita lihat LTLS ini ada Rp800 yang free of 411 saham free of charge bisa Anda gunakan oke LTLS nah ini kalau kita lihat ini masih semester 1 ya nanti kita masuk kuartal ke 2 kuartal ke 3 sorry itu harga harganya kan Rp14.40 ya sekarang berapa sih Rp14.40 atau berapa Rp14.40 lah Rp14.40 nilai wajar tertingginya Rp2.600 berarti ada upside sekitar 80% tetapi nilai wajar terendahnya Rp11.35 berarti bisa turun Rp200 atau turun 20% ya oke kita buka panel berikutnya ini Q3 yang paling update growthnya Rp1.8 terus kita lihat neraca bagus kuat dia bisa bisa nutup working capital bisa nutup utang jangka pendek sehingga working capitalnya itu surplus Rp200 tapi dia tidak bisa nutup utang jangka panjang berarti divisit di neraca atau divisit di net cash value ya oke kalau kita lihat memang ada gap yang cukup besar antara nilai wajar tertinggi yang Rp2.600 dengan nilai wajar terendah yang Rp1.385 atau hampir Rp1.400 lah oke jadi karena perbedaan di komposisi utang tadi di bawahnya kita melihat ada market cap ada financial ratio return on equity nya masuk standar 10% ini kan 9 bulan ya masuk debt equity nya di zona merah 1,1 profit margin nya gak terlalu tinggi disini gak terlalu tinggi ya mesti ada growth kuat ini tetapi growth nya dia cuma working capital bagus kita lihat ini ini kalau kita lihat labanya 365 kita lihat tahun lalu itu udah di setahun kan labanya 365 sorry kita lihat disini aja disini oke kita lihat LTLS tahun kemarin nah itu kalau kita lihat net income nya 3,11 oh sorry 3,11 ini net income nya 365 naiknya tipis ya cuma naik 50 miliar kurang oke disitu nilai wajarnya 1400 karena harganya belum naik masih di level bawah 715 dengan growth nya 1,8 nah ini LTLS ini kan perusahaan perusahaan badan kimia kalau gak salah tadi udah dilihat ya badan kimia dan ini kalau kita lihat margin nya juga kecil gak sampai 5% working capital di atas 1 bagus debt equity nya tinggi sekarang kita mau lihat di tahun 2020 2020 jelek karena nilai wajar terendahnya itu bisa negatif kenapa kita lihat disini net current asset nya itu kalau suruh nutup utang jangka pendek itu akan divisit working capital belum disuruh nutup utang jangka panjang yang 1 triliun makanya kan ada gap yang tinggi disitu karena beban dari utang jangka panjang secara working capital divisit itu bisa tutup dengan cash flow yang 156 miliar jadi kalau kita return in equity nya sebetulnya improve ada improvement ya dari tahun 2020 2021 ke 2022 meskipun 2021 sama 22 mirip-mirip aja debt equity selalu di zona merah meskipun turun ya di tahun 2022 menjadi 1.1 gak salah margin nya juga ada improvement margin nya juga ada improvement tapi tahun 2022 turun lagi margin nya jadi 4% margin nya tetap sih margin nya tetap jadi tidak ada lonjakan yang cukup signifikan jadi ini bukan termasuk growth stock nah ini dengan kondisi nilai wajar tertinggi 2.600 nilai wajar terlihat 1.385 berarti ada downside potensial yang memang gak besar nah ini silakan para sobat istok kalau mau mengharapkan dividen dividennya tadi berapa tuh 1,38 kok gede juga dividennya dividen 30 miliar 30 miliar sedangkan free cash flow nya itu 400 ya sama cuma 10% sih sebetulnya 10% tapi kalau di LTE cuma 1,3 oke para pemirsa kita selesaikan analisa LTLS silakan kalau Anda memutuskan untuk beli atau jual atau baik terima kasih selamat